Pada acara ini yaitu 6 perempuan, 3 perempuan, gilin barunga, lesu, taruh, dan pakaian teresunan yaitu baju bodoh. Sini nampak bernuai yang kaya luanuai lantama malam, berlogimai, dan sedarikan kebudayaan batang kofi. Mari kita diminta kerasi selanjutnya dari 20, 20 ebat atas barang, dan jual safirah batu serna kuno. Laga Ligo merupakan salah satu hasil karya sastra terpanjang di dunia dari kerajaan dulu Sulawesi Selatan. Isinya sebagian berbentuk puisi yang ditulis dalam bahasa bukit kuno. Laga Ligo telah dipentaskan di beberapa negara Eropa. Laga Ligo bukanlah teks sejarah, karena isinya penuh dengan peristiwa-peristiwa yang penuh dengan misterius. Dengan ini, saya mau nanya kepada seluruh masyarakat untuk melestarikan kebudayaan yang ada di kebukutan Sopeng. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ade, tembak Kiana, tembak Kepok. Salam ya si Sopengi. Terima kasih. Boleh kita ucapkan sama-sama untuk nomor 24 dan nomor 19. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk menuju terlebih dahulu kepada nomor 20 dan nomor 23. Yang pertama, nomor 20, akan menyampaikan oransi atas Siti Halija dari Desa Gui. Mamparindang. Mamparindang atau biasa dikenal dengan sebutan Pesta Mas Kepanen pada suku. Yang merupakan suatu bentuk rasa syukur atas keberhasilan hasil panen padi kepada yang maha kuasa. Mamparindang merupakan suatu pesta yang dilaksanakan. Yang di penumpukan kabar pada suku dengan tongkat yang besar disebut dengan Indoparindang dan Pasirin. Secara bersama, masyarakat menyiapkan beberapa sajian makanan, yaitu bentai dan lawak anu. Mamparindang ini dijadikan kalendar ibu bagi kota-kota masyarakat Kabupaten Sopeng. Saya, Siti Halija, putusan Desa Gui, mengajak semua generasi dari kecil sampai dewasa untuk menciptai kebudayaan yang ada di Kabupaten Sopeng. Karena kebudayaanlah yang menyatukan kita. Lagi di Sopeng. Terima kasih. Orasi selanjutnya akan disampaikan nomor 20, 23 atas nama Arfan, putusan Desa Laringki. Desa Umpungung. Desa Umpungung terletak di Kejamatan Palapata yang berjalan lebih 10 km dari pusat kota Watan Sopeng. Dan dikatanya, Desa Umpungung Indonesia berada di lokasi ini. Dan Desa Umpungung merupakan kota yang terbuah yang ada di Lantara Pugis. Hal ini membuktikan dengan adanya menggantai penggantaran dan jakpar leluh Pugis. Untuk itu, saya mengajak semuanya untuk menestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sopeng. Kalau bukan kita, siapa lagi. Dan kalau bukan sekarang, apan lagi. Selamat kita berhasil. Sekianlah, terima kasih. Balik kita berhasil sama-sama untuk nomor penulis 23 dan 20. Dan selanjutnya, dipersilakan maju untuk nomor 21 dan 22. Orang-orang pertama akan disampaikan oleh nomor 21, Ande Ahmad Zaki dari Desa Jambu. Terima kasih. 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 Terima kasih.